Intro Bertepatan dengan ulang tahunnya ke-26, Mandala Finance mempersembahkan perhelatan rakyat atau PERAK sebagai wadah yang dirancang untuk menginspirasi, menghibur, dan memberdayakan masyarakat sebagai bentuk upaya kolaboratif untuk mendukung dan memajukan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Hasanuddin Minggu 15 Oktober 2023. Selain hiburan, kegiatan ini juga turut melibatkan UMKM setempat untuk berpartisipasi dalam acara. Sebanyak 30 UMKM di Makassar yang turut berpartisipasi datang dari latar belakang yang sangat beragam. Jadi kegiatan ini sebagai sempuran atau pelantuan Mandala yang kedua adalah kegiatan untuk menumbuhkan UMKM yang ada di Kota Makassar. Di Mandala bagaimana caranya kita tunggu bersama dengan UMKM yang ada di Kota Makassar. UMKM yang kami undang sekitar 35 UMKM yang ada di Kota Makassar. Oke, jadi salah satu bentuk dukungan Mandala terhadap UMKM adalah Mandala memberikan fasilitas pembehan buat masyarakat yang ada di Kota Makassar, khususnya masyarakat yang ingin, pengen punya buka usaha baru atau punya usaha baru tapi pengen nambah modal, Mandala bisa memberikan fasilitas pembehan. Jadi untuk pendampingan kita memberikan fasilitas pembehan dan kita berharap mereka bisa produktif dengan bantuan dana. Dari Kedai Baksolocer, terus keinginapannya ini membantu sekali untuk UMKM, bagus untuk kumpul-kumpul juga yang mau ketemu-ketemu boleh langsung ke sini. Terima kasih untuk Mandala sudah membuka agar kita bisa dapat bekerja selama di sini. Semoga Mandala semakin maju, semakin jaya, dan lebih teranggi oleh masyarakat. Minta dari Kedai Baksolocer dalam dunia ini sangat membantu para UMKM yang ada di Kota Makassar. Harapan saya untuk Mandala semakin jaya. Perak diharapkan dapat memberikan semangat dan keceriaan kepada setiap individu dan UMKM yang telah menjalani perjalanan penuh tantangan selama beberapa tahun terakhir. Di tahun kedua penyelenggaraannya, Perak hadir di 15 kota di Indonesia dan berlangsung dari bulan Juli hingga Oktober 2023 mengunjungi Cimahi, Purwokerto, Palembang, Palu, Banjarmasin, Makassar, dan sembilan kota lainnya dengan total partisipasi masyarakat yang ditargetkan mencapai 90 ribu pengunjung dan partisipan acara. Tim Liputan Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.